Oke guys, bertemu lagi kita di dalam Penum Channel Yes, selamat petang Tengok hari ini saya nak berjalan Melihat Sekitar rumah panjang Penum Sekitar rumah panjang Penum Lama saya tidak buat video Agak kesibukan juga So, saya nak tunjukkan kepada anda Apa yang berlaku Di sekitar rumah panjang Penum Yang megah ini Jom So, disini saya menghampiri Salah satu projek Yang telah diberikan Kepada rumah panjang Hasil usaha daripada Kerajaan Negeri Sarawak Dan projek ini adalah projek dari Jabatan Pertanian Perikanan Bagian Darat Anda baca sendiri disini Projek tenakan ikan air tawar Jom Kerja Nah, lihatlah disitu Projek ini merengkumi Ikan jalawat Dan juga ikan Apa nama lupa Ikan satu saya lupa sudah So, tengok Oh Lupa tu Besar betul Itu biawak ke? Meletup Lupa tu biawak ke? Ikan ke biawak Mungkin dia wak guys Dia makan ikan disini Tengok nih Disana Sengaja Dibiarkan kangkung Untuk memberi Tempat tinggal Untuk Ikan-ikan ini Melindungi diri Daripada Kawan-hawan Dan pemangsa Liar yang lain Besar betul Tadi Siapa itu? Tengoklah Sanalah Belagundai Disini Sepindah Bukit yang terkenal Kalau anda memiliki Buku-buku Bahasa Untuk Koleksi Orang Iban Anda akan melihat Sendiri Bahwa Disana Dalam buku itu Ada terdapat Cerita Mengenai Dua buah Bukit ini Dua buah bukit ini Yang sangat terkenal Dengan cerita-cerita Yang mistik Dengok Air kita mengalir Dengan derasnya Wah Disana Ikan sedang Bergembira Mereka Menantikan Baja Hari ini Geliran Siapa Memberi Baja Saya pun Tidak Tahu Wah Hebat Ini Ini belum lagi Dibersihkan Dengan sepenuhnya Tapi Tidak Apa Rumput-rumput Ini Dibiarkan Naga Ikan Mempunyai Oksigen Yang cukup Dalam Ini ada Kelik Kelik Itu dulu Dilepaskan Semasa Pertandingan Memancing Disini Ada Pesta Dulu Jambori Jambori Berbasikal Lasak Ataupun Extreme Bike Yang pernah Diadakan Di Rumah Panjang Penom Ini Pesta Ini Telah Berlangsung Selama Tiga Hari Kalau Tak Silap Saya Dan Telah Diadakan Pelbagai Aktiviti Yang Menarik Namun Sekarang Aktiviti Seperti Itu Agak Jarang Dilakukan Disini Sebab Rumah Panjang Ini Sedang Dalam Proses Penambah Mbaikan Infrastruktur Dan Juga Penambah Mbaikan Dari Segi Pembinaan Jalan Jalan Dan Juga Sekitar Rumah Panjang Penom Anda Lihatlah Ikan Ikan Disini Sangat Hidup Dengan Menarik Petang Petang Disini Ada Jelawat Sebenarnya Anak Jelawat Belidak Dan Jelawat Tengok Penuh Dengan Ikan Ikan Disini Jom Menjalan Kita Melihat Lagi Sekitar Rumah Panjang Kepada Anak Anak Muda Yang Berada Di Bandar Itu Jengok Jengok Lah Rumah Panjang Anda Jengok Disini Terdapat Dua Tapisan Satu Tapisan Untuk Menapis Daripada Ikan Itu Menghalang Ikan Itu Daripada Keluar Daripada Kawasan Ini Saya Nak Kesana Sekitar Oke Saya Kesana Duduk Pasal Melangkah Parit Yang Besar Ini Kalau Jatuh Meletup Kepala Benda Apa Benda Yang Di Tengah Apa Benda Oh Yang Itu Ini Saluran Pipe Buffalo Air Yang Lebih Daripada Kolam Dia Kan Keluar Kesana Tapi Mengapa Dia Tidak Dipasang Dawai Nanti Ikan Ini Lepas Pula Tak Apalah Tengah Dulu Saya Rasa Kalau Silah Hari Bulan Terlepas Ikan Disini Saya Ingat Apa Jadi Perdua Ini Lubang Itu Kelebihan Air Ikan Ikannya Penuh Disini Dengan Subur Sekali Di Tepi Air Di Tebingan Sungai Penom Disana Sudah Dibersihkan Sekeliling Sangat Rata Sekali Rata Dan Sangat Rata Disini Lagi Ada Terdapat Seleran Air Harap Ada Jumpa Kura 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 Itulah Anak Ikannya Berada Bisa Tidak Nampak Mana Ikannya Kita Coba Buat Sesuatu Supaya Ikannya Timbul Saya Ambil Batu Kan Tidak Akan Ikannya Tidak Tidak Tingbul Kalau Petak Petang Begini Ada Kelik Bisa di sana saya Tengok nih sudah tahu itu pelik pilih sana tadi saya rasa memang kalau tidak bewa apa bentang bisa ikan nih dimakan di di sini lah inilah bukit yang sangat terkenal sepindah dan juga bukit gelenggundai Anda tahu maksud itu gelenggundai Anda cari jawabannya dan tanya orangtua anda ya di sana terdapat dululah menurut cerita di atas sana terdapat kuasa-kuasa mistik dan tempat tinggal orang-orang yang bernama gerasi ataupun gergasi papa yaitu dipanggil hantu lah kalau masyarakat Iban di sini ada semangat yang diam di sana dan juga di sini ya ya di sebelah bukit sini ini orang kata dia sangat tuh mistik ini pun sama Hai cucung sepindah ini dulu mengikut cerita orang-orang tua di sini terdapat seorang beketan ya Oh itu ada di bukit ini ada tempat tinggalan bangsa beketan namun beketan telah berkembang maju selari dengan keadaan di sini sebenarnya kebanyakan daripada penduduk-penduduk rumah panjang ataupun penduduk lupaku ini sebagian telahpun berkahwin dan menderikan rumah tangga dengan orang-orang beketan ini dan secara tak langsung darah pertalian darah itu telah menjalinkan hubungan antara orang Iban dan juga orang beketan karena orang Iban nih pengaruh dia sangat besar dan agak itu ya impak dia dan juga majoriti disini akhirnya beketan semakin dilupakan dan juga ah apa nih seperti telah di karena atau minoriti telah di itulah ditupi oleh bangsa Iban dan berarti mereka kini kami di sini semuanya ada berdarah beketan secara tidak langsung eh daripada Nenek moyang mereka dulu karena Iban sebenarnya telah mendapatkan kawasan-kawasan ini ya Hai telah Hai peti kata orang dulu telah berjaya menaluki kawasan ulu paku ini ya banyak lagi sejarah-sejarah dan kisah-sejarah menarik mengenai lupaku yang mungkin saya belum dapat ceritakan di sini sebab saya perlu mendapatkan pengesahan cerita yang sahih daripada orang-orang rumah panjang sendiri ya orang-orang kita orang tua di sini disitulah terdapat ikan semah ya guys selalu kita memberikan semuanya semua makan disana tengok bunga durian penuh disini Oh tidak tahu jadi ketidak sebab terlalu banyak monyet mengganggu di persekitaran ini tersebut anak makan monyet guys tembak pun tak guna eh tiada orang yang enggak makan Jom kita naik atas kita memahati kawasan sekeliling yang berada di atas sana ya sekian lama saya tidak upload video hari ini saya upload satu video semoga Anda dapat melepaskan kerinduan melihat rumah panjang penuh ya Jom kawasan sekitar ini telah kami bersihkan pada minggu lepas ya secara bergotong royong Hai dengan penduduk rumah panjang ya walaupun kami di sini agak sedikit ya sebab orang-orang muda berhijrah ke bandar ada yang bersekolah dan bekerja jadi yang tinggal di sini orang-orang tua dan juga orang-orang yang menjalankan pekerjaan di rumah panjang Jom ini rumah ritual sehari gawai kita buat ritual dekat sini guys ya apa-apa saja ritual lah yang berkaitan dengan apa juga perayaan sebab disini terdapat tuh eh orang kami sebut dari tiang ataupun Tugu Tugu peringatan yang memperingati sejarah-sejarah rumah panjang penuh mungkin anda telah pernah saya review begini untuk yang ini jadi disinilah anda akan dapat melihat nama-nama orang tua terdahulu yang telah telah membuka ataupun telah meneloki kawasan ini meneroka dan membuka di kawasan rumah penuh ini ya kawasan penuh pendudukan penuh so kita berjalan lagi sejak lagi kita akan sampai di satu tempat tengok banyak betul bobo-bohan orang nih nih Oh tengok jagung nih best guys dia kecil dia pendek dan berbuah manis orang kata jagung pulut betulkah kalau salah anda betulkan di ruangan komen ya orang kata ini jagung pulut ya guys dia pendek tapi sudah berbuah Oh bagusnya tak perlu tengok pokok jagung yang tinggi-tinggi ya itu memang rendah banyak juga tanaman-tanaman di sini tengok nih buah-buahan buah limau ini buah kedondong guys hari-hari ini ambil ini kuat nyaman nih kedondong oke nanti saya saya lagi apa yang terjadi oke guys so kita tiba di satu halaman lagi tadi tidak jauh dari sana teman-teman lah tengok nih ini kebun kebun kecil banyak betul buah deh guys Oh makcik ini sangat pandai menjaga kebun dia banyak betul sayur-sayuran yang beliau telah tanam tengok halaman kecil saja guys tapi menghasilkan sayuran yang cukup untuk dimakan ya kalau ikutkan ini pun boleh dijual hasil-hasilnya tengok melimpah juga nih hmm Oh agak rimbun lah dekat sana agak rimbun di sana pun ada kebun guys sana pun agak rimbun di sini baru nak mula guys kebun ini baru nak mula tengok baru sahaja bermula dan saya rasa kebun ini akan berjaya ya tengok ni agak menarik juga besar juga terung eh hmm tengok jambu ini telah dibuang sebelah sekarang waktu petang hari pun mau hujan guys sudah rintis rintis inilah keadaan rumah panjang kita di waktu petang oke lain kali kita akan berjumpa lagi dan saya akan review untuk next video di rumah panjang ini sebab sebelum ini anda belum lagi menyaksikan anda telah lama tidak menyaksikan banyak-banyak video ya sebab tengok saya agak kesibukan ini dia ini pokok apa ini peria guys wah peria ini telah ditutup ya dengan tu ya dengan newspaper buahnya supaya tidak diganggu oleh serangga kecil ini ini pun sama telah dilindungi di sini terdapat pokok kacang ya pokok kacang wah ini sudah berbunga guys tengok banyaknya sudah berbunga disini menarik juga okelah sekian dulu perkongsian daripada saya yang saya akan kongsikan lagi pada waktu yang sama minggu minggu depan lah mungkin saya agak sibuk dalam minggu ini saya akan buat lagi video ok guys itu saja dulu jangan lupa like comment and share untuk penump channel untuk video seterusnya ya guys ok bye bye hai 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 hai